Selamat datang kembali di kreasi ku channel Surpay membuktikan bahwa banyak yang menonton namun tidak subscribe Sekarang yuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan juga lonceng Terima kasih telah menonton PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau lebih dikenal dengan PT YIMM Adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri perakitan kendaraan Terutama kendaraan roda 2 Bagi teman-teman yang sekarang ini akan melakukan tes seleksi di PT Yamaha Kami akan membagikan kisi-kisi yang bisa Anda gunakan sebagai media belajar Sebelum mengerjakan tes seleksi penerimaan calon karyawan baru Akan ada beberapa tahapan yang harus Anda lewati ketika ingin bergabung dengan PT Yamaha Yaitu diantaranya 1. Seleksi administrasi 2. Psikotest 3. Interview 4. Medical Checkup 5. LDK Untuk seleksi administrasi Dokumen yang sudah diminta untuk dibawa ketika akan melakukan tes Nantinya akan diperiksa pada tahapan awal ini Yaitu seleksi administrasi Jadi, kalau nanti ada dokumen Anda yang palsu Maka kemungkinan besar Anda tidak akan lulus dari seleksi administrasi ini Untuk psikotest Psikotest adalah hal yang akan sering Anda temui ketika akan mencari pekerjaan Sebab pada tahapan ini, kemampuan Anda akan benar-benar dinilai dan diuji Untuk psikotest di PT Yamaha sendiri Akan meliputi beberapa tes Yaitu seperti 1. Soal cerita matematika dasar 2. Perkalian dari 1x1 sampai 1x10 3. Tes kravilin 4. Tes gambar 5. Menata kartu 6. Memasukkan pin 7. Tes mata Membaca huruf dari jarak tertentu 8. Tes buta warna Lalu, untuk proses interview atau wawancara Biasanya pertanyaan hanya seputar mengenai diri sendiri Namun ada beberapa contoh pertanyaan Atau kisi-kisi yang akan Anda temui saat interview di PT Yamaha Yaitu diantaranya seperti 1. Perkenalan 2. Motivasi kerja 3. Prestasi atau pengalaman kerja Dalam tes wawancara ini Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik Dan usahakan tidak grogi Serta menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan Yaitu seperti bau mulut, bau badan, bau pakaian, atau tidak rapi Apabila Anda lolos dalam tahapan interview ini Maka selanjutnya akan masuk ke proses medical check up Intinya, dalam medical check up ini Untuk memeriksa kesehatan tubuh Anda Jadi selama tubuh Anda sehat, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan Dalam hal ini Anda hanya perlu menjaga kesehatan tubuh Anda Supaya ketika nanti sedang melakukan tes medical check up Maka Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk medical check up nanti Lalu untuk LDK Setelah Anda lolos tes medical check up Nanti Anda akan menjalani LDK selama 2 hari Bisik Anda akan diuji dengan keras Dan bagi yang jarang berolahraga Kemungkinan akan mengalami pegal-pegal yang sangat hebat Pada saat LDK ini, bawa semua bahan yang sudah diperintahkan Dan patuhi semua aturan yang diminta Termasuk memotong rambut Jika Anda sampai gagal dalam tahapan ini Rasanya sayang sekali Karena sudah banyak proses yang berhasil Anda lewati Dan setelah selesai LDK Nantinya Anda tidak akan langsung untuk tanda tangan kontrak Tetapi nanti Anda akan masuk ke OKB Atau orientasi karyawan baru terlebih dahulu Untuk masa OKB sendiri Biasanya hanya beberapa hari saja Dan bisa juga sampai seminggu Semuanya kembali kepada kebijakan perusahaan Setelah nanti selesai OKB Barulah Anda akan melakukan tanda tangan kontrak Di PT Yamaha Motor Manufacturing West Java Kisih-kisih ini ditunjukkan kepada bagian operator PT Yamaha Bukan staff Kemungkinan untuk staff seleksinya akan berbeda Nah itulah kisih-kisih lengkap PT Yamaha yang bisa kami sampaikan Demikian info kisih-kisih tersebut Untuk kami informasikan Serta untuk lawangan kerja dan kisih-kisih tahapan tesnya Bisa kalian cek di video kreasi ku channel yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kisih-kisih tersebut Sampai jumpa di video kisih-kisih tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!